Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan DKI ini berupaya mengevakuasi seekor ular jenis sanca di pekarangan rumah warga di Jalan Khair, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamisore. Ular yang bersembunyi di dalam saluran air kolam renang dan melawan ketika hendak ditangkap menyulitkan evakuasi petugas. Ular sepanjang tiga meter ini diketahui usai memangsa seekor kucing peliharaan milik penghuni rumah. Ular tersebut kadang suka muncul di saluran air. Namun pada saat dicari oleh warga, ular tersebut hilang. Pada saat mungkin sekarang ini ular itu sedang lapar lalu memangsa kucing peliharaan Bapak DKI ini. Pemilik rumah mengatakan sempat mendengar kucingnya bersuara kencang. Ia menduga ular berasal dari area kebun yang berada di belakang rumahnya. Nah itu kucing saya itu ngumpet di sana, di selokan kolam renang. Dan itu ada suara teriakan kan, yaudah saya diminggu dulu, saya pikir nggak ada apa-apa gitu kan. Pas sekitar jam 4 sore, orang rumah saya yang kerja di rumah saya, dia coba senternya ke dalam selokan itu ternyata ada ular besar banget. Anak ular sanca kembang ini ditangkap pawang saat bersembunyi di balik tabung gas di dapur rumah warga di kampung Lewiranji, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Kamis Malam. Meski sempat melawan, ular sepanjang 1,5 meter tersebut berhasil dijinakkan dan ditangkap. Sebelumnya pemilik rumah mengaku kaget melihat seekor ular merayap di atas plafon dapur hingga jatuh ke pojok ruangan. Di duga anak ular ini berasal dari area persawahan di sekitar permukiman. Warga terus mencari induk ular yang di duga masih berkeliaran. Tim Liputan CNN Indonesia